Assalamualaikum, Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kesayangan kalian, channel Arikirwansyah. Pada kesempatan kali ini, gue bakal nge-share source code web SPP sekolah. Lalu saja kalian bisa download aplikasinya di repository gue, di github.com. Diklik di bagian tab repositories, kalian cari website SPP sekolah, kalian klik, lalu kalian bisa download saja kodenya, kalian klik download zip. Ini aplikasi ini bisa kalian kembangkan, karena masih banyaknya fitur-fitur yang perlu ditambahkan, kalian klik, kalian open foldernya. Ini aplikasi udah lama banget gue kembangin sebenarnya, ini aplikasi udah lama banget gue buat, gue pengen kalian kembangin, kalau kalian mampu. Terus kalian copy file tadi, file yang udah download, terus kalian copy file yang udah download tadi, kalian paste di htdocs di sampipi, lalu kalian extract di sana. Untuk memudahkan kalian untuk cari nanti di google chrome, kalian ganti aja namanya, SPP sekolah kayak gitu. Atau terserah kalian mau namain, terserah kalian atau namainin apa. Terus kalian buka file-nya atau folder-nya di text editor kesayangan kalian, kalian bisa pakai visual studio, ataupun sublime text. Nah disini kita bakalan ngebuat yang namanya database. Ya harus pakai database ya, kalau nggak nggak bakal jalan. Kalau bikin disini, terserah kalian mau bikin apa. Gue bikin SPP sekolah, sesuai dengan nama awal dari database program ini. Kalian klik import, untuk mengimport database yang kalian download tadi. Kalian klik choose file. Kalian, kalau kalian developer, kalian pasti tau lah ya gimana cara ya. Database, kalian open saja. Oke, udah masuk data-datanya. Sekarang saatnya testing. Kalian cari file koneksi, kalian harus ganti dulu database-nya. Kebetulan sama, SPP sekolah ya. Kalian buka aja, localhost.slash.sppsekolah. Kalian klik enter. Boom, nih. Basic banget halaman login-nya. Kalian klik username-nya admin dan password-nya admin. Terus kalian bakal disambut dengan saham beratang di halaman utama SPP. Ada kayak semacam email gitu. Mau kirim email gitu ke semua orang-orang. Terus di data siswa, kalian klik data siswa itu data siswa yang udah gue input sebelumnya. Kalian bisa klik tambah data dan lain sebagainya. Lalu di menu transaksi, disitulah inti dari program ini. Kalian bisa cari siswa maksudnya. Kalian bisa cari siswa, terus kalian bisa cari siswa berdasarkan NIS. Terus kalian bisa cek, kalian bisa cek pembayaran dari siswa tersebut. Tuh kita lihat, hanggara PA kelas 9A, tenajaran 2019. Di bulan Januari sampai September 2019, dia belum bayar. Kita klik bayar, coba. Sudah berhasil berfungsi. Bori juga, sudah berhasil berfungsi. Tandanya sudah berhasil terkoneksi antara program dan database-nya. Kalian bisa batalin juga bisa. Tuh pembayarannya. Kalian bisa cetak. Kalian bisa cetak. Pembayaran barusan tadi. Kalian bisa kembangin. Kalian bisa kembangin program ini. Ini terlihat simple banget, basic banget. Kalian bisa tambahin fitur live check gitu ya. Bayarnya nggak perlu reload kayak tadi. Kayak live gitu. Kalian klik langsung bayar tanpa reload. Kalian bisa tambahin aja. Lalu di fitur search berdasarkan NIS. Kalian bisa tambahkan berdasarkan yang lainnya. Besarkan nama atau berdasarkan tanggal lahir. Kalian bisa kembangkan. Lalu di menu laporan, kalian lihat. Ada fitur cetak. Kalian pilih tanggal berapa. Kalian pilih ini udah lama ya. 2019 sekarang 2020. Ke bulan Maret. Ketampilkan. Di sini terlihat pembayaran yang terjadi terbaru ya. Pembayaran yang terbaru. Di hanggara. Dan kalian bisa cetak data-datanya, data siswa, dan data-data guru. Oke, kalian bisa kembangkan. Sesuai dengan kemampuan kalian. Ini program masih basic banget. Kayak butuh pengembangan selanjutnya. Gue harap kalian bisa kembangin. Kalian bisa berinovasi. Dengan fitur-fitur yang ada di sini. Yang udah gue tambahin. Mudah-mudahan kalian bisa belajar. Kalau kembangin. Kalian bisa download source code dari program ini. Di link deskripsi bawah ini. Kalian bisa download gratis. Cukup bayar dengan BPJS. Bayar pakai jempol dan subscribe. Oke, sekian dari gue. Mudah-mudahan bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.